Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa lalu mengapa penyebaran paham radikalisme di Indonesia masih terus masif terjadi? Dan untuk membahasnya, pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak Sukidi yang merupakan pemikir kebinekaan. Iya, selamat pagi Pak Sukidi, salam sehat Pak. Selamat pagi, Pak Sukidi. Baik, Pak Sukidi, tiga jenderal NII ditangkap di Garut. Mereka melakukan propaganda melalui media sosial secara masif. Nah, bagaimana Anda melihat propaganda secara masif yang dilakukan oleh NII di daerah? Pertama, propaganda ini tidak dibenarkan dari sudut pandang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah termasuk makar dan kekhianatan terhadap konsensus yang kita sepakati yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Konsensus yaitu adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan basis ideologi Pancasila. Karena itu, tindakan makar ini harus kita tumpas dan kita mendukung sepenuhnya pihak kepolisian untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menegakkan ideologi Pancasila ini agar tegak di bumi Indonesia, agar tegak di bumi kita tersinta. Karena itu, kita juga harus memberikan satu edukasi dan juga satu pencerahan kepada mereka bahwa tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Baik di Quran maupun di Sunnah. Karena apa? Karena nilai-nilai keislaman itu sudah terserap ke dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang berisi ketuhanan, ya ini tawhid itu sendiri, bersilakan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pemulihaan terhadap harkat dan martabat manusia, karumatul insan, dan juga persatuan, yaitu adalah ukuwah fatonia, dan juga kerakyatan ar-ro'iyah, dan tegaknya keadilan, al-adalah, itu sudah merupakan nilai-nilai keislaman yang telah diadopsi, yang telah dimasukkan oleh para pendiri bangsa ke dalam ideologi kita Pancasila. Karena itu menegakkan Pancasila itu sama saja dan sejalan dengan menegakkan nilai-nilai keislaman yang subtantif. Karena itu kewajiban kita untuk menegakkan ideologi Pancasila, itu dengan sendirinya kita sudah menjalankan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Baik, Pak Sukini kita akan juga mendalami terkait dengan pergerakan dari NII ini, di mana pergerakan Sensen Komara sejak dulu ini terindikasi berada di kawasan Kabupaten Garu, Jawa Barat. Kenapa ini terpusat di Kabupaten Garut? Apa yang dilihat dari situ potensinya? Saya kira karena alasan histeris, Garut memang dan Jawa Barat memang punya memori tentang Darul Islam itu sendiri. Tentang memori ini memang kadang masih muncul dan terekam dalam pikiran sekelompok umat Islam di Jawa Barat. Memori tentang masa silam, adanya Darul Islam, adanya negara Islam Indonesia, tetapi percayalah bahwa setiap ikhtiar untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan dalam konteks ini basisnya di Garut, itu selalu gagal. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia tidak akan pernah merestui apapun bentuk pendirian negara Islam itu sendiri. Karena umat Islam secara umum sudah menjiwai, sudah merasakan bahwa negara Indonesia yang berbasis ideologi Pancasila itu sudah islami. Ini negara religius yang berketuhanan, berketuhanan yang maesah, dan itu sudah sangat islami, sangat religius, karena itu kita harus menjelaskan secara rasional, persuasif, dan merangkul umat Islam di Jawa Barat. Untuk kembali kepada ajaran Islam yang sustantif, kembali kepada ideologi Pancasila, agar kedua nilai itu selalu berjalan beriringan. Anda sampaikan masalah histeris, bahkan ini penyebarannya juga terang-terangan. Sebetulnya faktor apa saja yang membuat paham ini mudah atau sangat mudah diterima oleh masyarakat APK, faktor seperti pengetahuan agama, pendidikan, dan juga persoalan ekonomi bisa membuat seseorang dengan mudah terpapar. Itu pertanyaan menarik sekali, Mbak, terutama karena adalah ketimpangan sosial saya kira salah satu alasan bahwa memang kelompok ini adalah kelompok yang terpinggirkan, yang pendidikannya serba terbatas, dan kemungkinan memang tidak menikmati kue pembangunan yang selama ini kita pemerintah jalankan. Karena itu cara terbaik untuk mengikis radikalisme, terorisme, dan seterusnya adalah memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak kepada mereka agar mereka mampu bekerja dan mampu menghidupi keluarga mereka. Karena kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan sosial kadang menjadi akar, menjadi sumber dari tumbuhnya radikalisme itu sendiri atau terorisme itu sendiri. Karena itu ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan amanah konstitusi, yaitu adalah memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada warga negara yang tertinggal, yang terbelakang, yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Saya kira itu yang perlu kita jadikan PR bersama, bahwa ini tanggung jawab kita bersama, dan terutama tanggung jawab ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammad, agar dakwah mereka lebih menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini belum bisa menerima ideologi pancestera secara penuh. Dan itu tugas kita bersama, tugas kelompok-kelompok Islam yang moderat, yang tengah, untuk meyakinkan kepada mereka bahwa kita ini sudah berdiri negara berketuhanan yang religius, yang memberikan kebebasan kepada semua umat beragama untuk menganut agama dan keyakinannya secara bebas, secara leluasa, secara berkeadaban. Baik, Pak Sugidi paham radikalisme, kemudian paham terkait dengan yang sifatnya ekstremis seperti itu ya, adalah akar dari pergerakan terorisme, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Sebetulnya forum dan lokasi seperti apa yang biasanya digunakan untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran radikal, sehingga hal ini wajib diwaspadai oleh aparat kepolisian atau pihak yang berwajib yang lainnya? Saya kira forumnya cukup luas, salah satu forum tentu saja media sosial dan itu memang penyebaran yang efektif untuk penyebaran paham radikalisme itu sendiri. Tapi yang tak kalah pentingnya, kita semua juga harus menyadari tentang pentingnya kita menjaga kesucian masjid. Kesucian rumah ibadah. Karena seringkali masjid dan rumah ibadah ini disalahgunakan. Disalahgunakan oleh mereka yang kadang ingin menebarkan ucaran kebencian. Karena itu kita harus berikhtiar bersama untuk menegakkan rumah ibadah dalam konteks ini masjid sebagai tempat yang suci. Dan kita diwajibkan untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang gunakan masjid rumah ibadah untuk ucaran kebencian. Baik, singkat saja Pak Sukidi tentu bibit-bibit radikal ini harus segera dibasmi dengan respon cepat. Tadi Anda berkali-kali bilang bahwa ideologi ya, menguatkan, mengembalikan kembali pemahaman ideologi Pancasila kepada warga yang terpapar itu menjadi hal yang utama. Kemudian juga peran-peran organisasi Islam lalu menjaga kesucian masjid. Apalagi respon cepat yang harus segera dilakukan agar tidak semakin masif menyebar paham radikalisme. Respon cepat adalah kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada otoritas keamanan untuk menangkap mereka yang terlibat dalam gerakan negara Islam Indonesia ini. Itu yang harus kita dukung penuh. Yang kedua, respon cepat adalah kelompok Islam harus merangkul mereka yang terlibat ini dan menjadikan mereka sebagai bagian dari warga negara yang kita ayomi, kita rangkul. Kita perlu kembali untuk akhirnya menjadi warga negara yang berkhidmat kepada Pancasila, berkhidmat kepada kebinekaan, dan berkhidmat kepada asas persatuan yang menjadi ikatan kita sebagai bangsa. Karena apa? Karena di tengah pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat, kita harus menegakkan spirit persatuan ini. Persatuan yang selalu menjadi ikatan kita agar kita semua tetap bersatu di tengah kebinekaan, di tengah pembelahan sosial yang semakin tajam di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sukidi, pemikir kebinekaan yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat, Pak Sukidi.